Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat, buah dan sayur merupakan bahan pangan yang sangat memberi manfaat bagi tubuh kita Terutama untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan bagi tubuh kita Dimana ini ada banyak sekali manfaat dari buah-buahan dan sayur-sayuran Mulai dari mencegah penyakit jantung, strok, hipertensi, kanker, hingga penyakit diabetes Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat salah satu buah yang sangat istimewa Kenapa saya sebut istimewa? Karena buah ini di dalam surat Al-Waqi'ah, di dalam Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ini ayat 27-29 disebutkan bahwasannya buah ini terdapat di dalam surga Nah jadi buah ini adalah buah pisang, jadi buah yang dimaksud adalah buah pisang Buah pisang ini harganya murah, mudah ditanam, mudah mendapatkannya, dan sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita Nah apa saja manfaat buah pisang bagi kesehatan tubuh, bagi tubuh kita? Mari kita bahas satu persatu Yang pertama ini adalah membantu menurunkan tekanan darah Jadi buah pisang ini kayak akan kandungan kalium Nah dimana kita ketahui bahwasannya kalium ini bermanfaat untuk membantu mengontrol kadar natrium di dalam tubuh kita Nah jadi apabila kadar natrium di dalam tubuh kita terkontrol ini bisa membantu pembuluh darah kita ini menjadi lebih elastis Sehingga hal ini menyebabkan tekanan darah di dalam tubuh kita bisa dikontrol atau diturunkan hingga batas normal Ini manfaat rutin mengkonsumsi buah pisang yang pertama Yang kedua ini membantu menurunkan kolesterol jahat Nah jadi buah pisang ini termasuk buah dengan kandungan serat yang cukup tinggi Nah jadi serat di dalam pisang ini mampu mengikat kolesterol Nah selain itu pisang ini mengandung mangan ya Mineral mangan yang bermanfaat meningkatkan metabolisme kolesterol Sehingga kadar kolesterol ini bisa diturunkan Nah sangat luar biasa sekali manfaat rutin mengkonsumsi buah pisang Yang nomor tiga ini mencegah terkena strok dan jantung koroner Nah jadi apabila tadi manfaat yang pertama yaitu mampu untuk mengontrol tekanan darah Dan yang nomor dua yaitu mampu untuk membantu menurunkan kolesterol jahat Yang nomor tiga ini masih berkaitan dengan manfaat yang pertama dan kedua tadi Yaitu mencegah terkena strok dan jantung koroner Jadi apabila tekanan darah anda terkontrol Kadar kolesterol terkontrol ini kemungkinan untuk munculnya penyakit kardiofaskuler Ini semakin bisa diturunkan Karena apabila kadar kolesterol anda terkontrol Kadar tekanan darah anda terkontrol Ini kemungkinan terbentuknya plak di dalam pembuluh darah Ini bisa dicegah Nah jadi apabila pembentukan plak ini bisa dicegah Ini potensi terkena penyakit strok, jantung koroner Ini bisa diturunkan Nah jadi sangat luar biasa ya manfaat buah pisang ini bagi kesehatan tubuh kita Yang nomor empat ini kaya magnesium Nah jadi magnesium ini merupakan mineral yang membantu organ tubuh ya Agar bisa berfungsi dengan normal Dimana magnesium ini penting untuk pembentukan protein ya Mempertahankan fungsi otot dan saraf Kemudian produksi energi Serta mengendalikan gula dan tekanan darah Nah jadi rutin konsumsi buah pisang ini bisa juga untuk mencegah munculnya penyakit diabetes ya Jadi buah pisang ini juga baik dikonsumsi oleh penerita diabetes Namun tentunya dengan takaran ya Tidak langsung asal karena dia bisa mengontrol gula darah Anda makan buah pisang sebanyak mungkin Ini juga tidak benar Karena buah pisang juga mengandung karbohidrat Apabila dikonsumsi berlebihan ini juga bisa meningkatkan kadar gula darah Anda Bagi yang menderita diabetes Nah kemudian yang nomor lima ini mengatasi masalah lambung ya Jadi bagi Anda yang saat ini kebingungan ya Cara mengatasi masalah lambung Anda Misalkan karena sakit mah ya Kemudian tukak lambung Kemudian gerd ya atau asam lambung naik Ini buah pisang adalah buah yang sangat baik dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki masalah pada lambungnya Dimana pisang ini mengandung antioksidan yaitu flavonoid Bernama leukoksianidin ya Yang mana ini bisa membantu meningkatkan memberan mukus dalam lambung Sehingga mencegah terjadinya tukak lambung Nah pisang ini juga mengandung protease inhibitor Ini yang bermanfaat untuk melawan bakteri helicobacter pylori di lambung yang menyebabkan ulkus pada lambung Nah jadi buah pisang bisa menjadi salah satu pilihan buah yang baik untuk para penerita masalah lambung Kemudian nomor enam ini mengatasi sembelit Nah jadi kandungan serat ya kandung sangat tinggi pada pisang Ini bisa membantu untuk melancarkan susah buang air besar Selain itu pisang ini juga bermanfaat sebagai prebiotik Prebiotik ini yaitu makanan bagi flora normal usus Jadi ketika flora normal usus ini mendapatkan asupan makanan yang cukup Maka jumlahnya dia akan seimbang Sehingga masalah susah buang air besar ini bisa teratasi Nah jadi ini adalah manfaat mengkonsumsi buah pisang Jadi apabila susah buang air besar Anda diatasi ini akan banyak sekali penyakit-penyakit kronik yang bisa dicegah Jadi susah buang air besar jangan diremehkan Karena ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan yang lain Yang muncul apabila masalah sembelit ini tidak segera teratasi dengan baik Yang nomor tujuh ini pisang sebagai penjaga mood tetap baik Jadi bila Anda ingin hati Anda menjadi lebih tenang, lebih bahagia Bisa tidur dengan nyenyak Nah Anda bisa mengkonsumsi buah pisang ini Karena buah pisang ini mengandung asam aminotriptopan Yang mana asam aminotriptopan ini dibutuhkan oleh tubuh Untuk mendorong pembentukan hormon serotonin atau hormon bahagia di dalam otak Nah jadi dengan mengkonsumsi buah pisang ini diharapkan akan timbul perasaan senang Cemas bisa diatasi, depresi bisa diatasi, tidur menjadi lebih baik Lebih kualitas tidur menjadi lebih bagus lagi Nah kemudian yang nomor lapan ini bisa menurunkan berat badan Nah jadi hal ini berkaitan dengan kandungan serat yang tinggi yang dimiliki oleh buah pisang Nah dimana makanan berserat ini bisa memperlambat proses pencernaan Nah jadi Anda akan merasa kenyang lebih lama sehingga Anda akan makan lebih sedikit Nah jadi dengan kondisi seperti itu diharapkan berat badan Anda bisa jadi berkurang Nah di samping itu pisang juga rendah lemak sehingga aman ya dikonsumsi oleh peserta program penurunan berat badan Nah kemudian ini di Jepang ya ini ada tren diet yang baru yaitu Apa ya namanya diet pisang ya jadi orang di sana minimal konsumsi 1-4 pisang ini untuk sarapan Jadi sarapannya menu sarapan pagi ini diganti dengan pisang Nah jadi ini menurut mereka ini bisa mendorong ya mendorong metabolisme Sehingga orang ini tidak perlu berolahraga ini bisa Pembakaran kalori menjadi lebih efektif diharapkan nanti Jadi akan terjadi penurunan berat badan Nah ini manfaat yang nomor 8 dari mengkonsumsi buah pisang Yang nomor 9 ini bisa meningkatkan stamina Nah jadi ada sebuah penelitian ini menunjukkan bahwa pisang ini bisa dijadikan bahan minuman olahraga Nah untuk menggantikan elektrolit yang hilang Nah jadi buah ini diketahui memberi manfaat yang lebih dari minuman olahraga biasa Karena mengandung kalium ya karbohidrat serat dan vitamin B6 yang alami Nah kemudian yang nomor 10 bisa meningkatkan kekebalan tubuh Di mana pisang ini kaya dengan kandungan vitamin A, B6, C, vitamin C yang terdapat pada buah pisang Ini bisa berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh Sehingga tubuh ini tidak akan mudah tertular penyakit infeksi Apalagi di musim pandemi seperti ini ya Kita butuh kekebalan tubuh yang baik untuk mencegah penularan virus Nah itu tadi adalah 10 manfaat buah pisang untuk kesehatan tubuh kita Sebenarnya masih banyak manfaat yang lain Namun saya rasa cukup 10 ini yang perlu saya sampaikan kepada sobat edukes sekalian Semoga bermanfaat Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh